Kita punya tujuan yang sangat spesifik, nanti sinar di akhir terowongan, keluarga kita bentuknya seperti apa, gambar akhirnya seperti apa. Prosesnya menuju ke sana ini harus jelas. Halo Mama dan Papa Milenial, kali ini Mama Egi kembali menyapa kalian semua. Spesial edisi hari valentine, popmama.com sudah bersama dengan pasangan suami istri yang punya tiga orang anak. Pasti banyak banget kisah yang bisa menginspirasi. Sebelum mulai interviewnya, Mama Egi mau ngingetin nih, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, youtube channel popmama.com. Papa Oka, kesibukannya apa nih sekarang? Kita cerita-cerita dulu ya, pasti banyak yang penasaran nih Mama-Mama di rumah. Kalau sekarang itu lagi persiapan buat menjalanin series, baru persiapan nanti bulan Februari, terus ada syutingnya bulan Maret. Oke, pasti terakhir kan kemarin film Nokta Merah ya? Iya, yang baru tayang kemarin di bioskop, abis itu baru tayang di Netflix, di Nokta Merah. Itu kan gerget banget ya, pasti Mama-Mama tuh kayak, apalagi nih Papa Oka nih filmnya gitu ya, banyak banget yang nunggu ya kan. Nah, kita sekarang mau ngobrol-ngobrol nih, Papa Oka dan Mama Rara itu nikah pada tanggal 7 Juli 2008, berarti sudah hampir 15 tahun bersama nih. Tahun ini? Iya, iya. Tahun ini? Iya, iya. Kok kayak ragu ya? Karena kita lumayan saking lamanya, tahun berapa ya? Tahun ke-15 ternyata. Tahun ke-15 ternyata. Tapi biasanya anniversary tuh dirayain nggak? Nah, terakhir ngerayain pas yang ke-10. Pas yang ke-10 ya? Iya, yang lumayan. Bareng sama anak-anak, kumpul keluarga. Rutinnya sih cuma makan malam berdua, selebihnya nggak ya di rumah aja ya. Lebih intimat ya, biar lebih kenal satu sama lain nggak sih? Lebih penting nggak sih kayak gitu? Walaupun udah jalan bareng 15 tahun, tapi kita tetep harus kenal sama pasangan kita masing-masing. Iya. Setuju kan? Setuju banget. Nah, coba seberapa kenal nih kira-kira? Kalau misalkan Oka lagi marah, kira-kira cara menenangkannya gimana nih Mama Rara? Ya dikasih waktu aja dulu, sama di baik-baikin lah pastinya. Biasanya biar bikin adem lagi, suasananya Mama Rara nih ngelakuin apa nih? Dia marah, terus pasti kan karena ada pencetusnya kan nggak mungkin ujuk-ujuk marah gitu kan. Ya berarti, si pencetus marahnya itu apa ya... Saya cuma kayak kasih, kalau di buku kayak kasih Sabilo aja gitu loh biar, oh jadi ini yang dia nggak suka gitu. Jadi catatan buat aku dan ya udah cukup tahu aja gitu. Tapi, selebihnya sih dibiarkan aja sih. Saling kadang kasih, iya. Bukan sesuatu yang harus di pelakuan spesial. Iya. Oke. Tapi tetep mungkin kita highlight ya, supaya kita nggak jadi pelajaran biar kita nggak ulang lagi gitu kali ya. Oke. 15 tahun bersama. Nah kira-kira nih. Betul banget ya. Ya. Love language-nya. Kira-kira tau nggak, Oka tau nggak love language-nya Mama Rara apa Mama Rara tau nggak love language-nya Papa Oka apa? Nah coba sekarang gantian. Dia physical touch. Physical touch. Dia suka megang, terus-terus kemuluk. Oke. Kalo Papa Oka, act of service. Act of service. Act of service. Kalo Mama Rara lagi ngambek, berarti gimana tuh cara ngedeketinnya lagi? Kalo dari Papa Oka? Palingan sih ya minta maaf. Oke. Ngajakin ngomong gitu. Apalagi marahnya udah sampai kayak dingin banget gitu. Ya udah ya berarti kita ngerti juga kok berarti diadaan batasannya tuh disini. Tuh. Oke. Agak malu-malu ya Papa Oka tuh ya. Apa emang sedingin ini atau gimana nih? Soalnya saya segitu banyak yang bikin kesalahan loh. Hahaha. Biasanya kita berdua ya ngasih waktu sih ya. Tapi dalam arti konteks juga ketika lagi diem juga kita nggak bikin ulah juga gitu loh. Mungkin kalo kita nggak punya anak mungkin akan berbeda. Beda lagi. Ya udah nggak punya anak masih di diem juga bang. Ngapain IC gitu. Tapi kadang-kadang anak pemersatu bangsa ya. Iya bener gitu kan. Kita di rumah kan nggak ada helper juga kan. Oh iya. Semuanya dikerjain sendiri. Dia sibuk ngapain. Ngurusin anak. Ngurusin jemput. Ngurusin les. Ngurusin jemput. Bangguin PR. Gitu. Ya apalagi anak-anak makin gede pasti aktivitasnya makin banyak ya. Kayak misalkan mungkin bukan sekolah doang udah mulai ikut klub atau ada les-les tambahan gitu kan. Ini mau nggak mau kadang-kadang pasti jadi obrolan juga kan buat orang tua gitu. Iya bener. Tapi Oka ngikutin nggak sih perkembangan kayak misalkan anaknya tuh ikut kegiatan apa gitu. Dia suka ada obrolan kayak gitu nggak sih. Loh Oka justru sangat. Justru berlebihan. Berlebihan. Peran saya sebagai ibu. Itu kadang tergantikan gitu. Oka termasuk bapak yang sangat terjun ke dunia anak-anak gitu loh. Yang aktivitas anak-anak dia turut campur gitu loh. Nggak cuman dari sisi aku tapi bapaknya ikutan handle gitu loh. Oke itu bisa jadi tips juga buat milenial papa di rumah. Jadi jangan cuman diserahin ke mamanya aja. Papa juga harus ikut turun langsung. Harus tahu semua perkembangan anak-anak gitu. Nah aku pengen nanya nih kan sekarang itu orang semua pakai media sosial ya. Mau anak dewasa. Maksudnya anak-anak ya atau orang dewasa kebanyakan semua pakai media sosial. Remaja gitu ya. Remaja juga ya. Nah itu kan banyak banget. Apa sih kayak video-video perselingkuhan atau kekerasan rumah tangga. Kekerasan ke anak gitu. Nah kalau dari papa Oka sendiri sama mama Rara nih. Gimana sih caranya supaya rumah tangga ini tetap utuh gitu loh. Kita selalu ngejalannya sama aja sih. Ya kayak jaman dulu gitu loh. Ya udah. Tujuan akhirnya apa ini. Tujuan akhirnya kita pengen bentuknya keluarga kita tuh seperti ini. Prosesnya menuju ke sana. Harus bagaimana gitu. Itu butuh kerja keras loh gitu. Kadang-kadang kalau bagaimana kita saling mencintai dan care satu sama lain. Mungkin itu udah pasti ya. Maksudnya udah gak perlu kita ceritain lagi. Pasti juga temen-temen buat mama udah pada punya caranya sendiri-sendiri gitu. Cuman yang bikin mungkin keluarga kita jadi lebih spesifik adalah. Eh keluarga kita jadi lebih tau gitu. Yang bisa lebih sharingnya gimana. Kita punya tujuan yang sangat spesifik nanti. Sinar di akhir terowongan nih. Keluarga kita bentuknya seperti apa. Gambar akhirnya seperti apa. Prosesnya menuju ke sana nih harus jelas. Gitu sih ya. Jadi dengan kayak begitu. Itu akan membikin kita berdua jadi lebih fokus. Lebih waras. Lebih kejaga sih. Lebih punya koridor gitu. Ya kalau untuk. Itu kan untuk kita berdua ya. Tapi kalau untuk kayak ke anak. Gitu kan tadi pertanyaannya ada yang. Kalau ke anak kan udah pegang sosial media gitu. Kalau dia terpapar berita-berita seperti itu kan. Kita gak bisa pungkiri ya. Karena anak-anak pasti. Nanti akan mendapatkan informasi dari mana aja. Seprotektif apapun kita gitu kan. Nah paling nanti itu. Akan jadi bahan diskusi buat. Kita semua. Sekeluarga gitu kan. Wah ada yang kayak begini gitu. Ada yang begitu. Ada loh keluarga yang seperti ini. Yang di berita ini gitu kan. Kamu harus bersyukur nih. Punya papa dan mama yang. Seperti apa gitu. Kamu. Terus akhirnya mereka juga kadang-kadang suka cerita gitu. Kayak Syara kan bercerita gitu. Ya ma. Temannya aku. Mamanya begini. Papanya begitu gitu. Misalnya. Oh gitu. Ya udah makanya kamu. Kamu harus bersyukur. Papa sama mama. Tidak begitu gitu. Itu jadi bahan. Apa namanya. Informasi buat kita semua. Bahwa. Kalau seperti itu. Itu berarti akan berakhir seperti apa. Dan. Makanya mama sama papa menjaga. Supaya. Tidak seperti itu. Gitu. Dan. Ini jadi bahan diskusi. Kita bersama sih. Gitu. Kita. Melimitasi. Referensi yang terjadi di luar. Itu hanya sebatas di lingkungan kita aja sih. Bagusnya dari mama Rara dan papa Oka adalah. Ketika anak. Terpapar informasi di luar sana gitu ya. Tetap jadi bahan diskusi. Di tengah keluarga. Dan diluruskan. Karena memang gunanya orang tua kan. Kita untuk mendampingi anak-anak gitu ya. Banyak banget hal-hal yang mereka belum ngerti. Tapi ya itu gunanya orang tua. Kita supaya. Anak gak salah-salah paham gitu ya. Kayak gitu gitu. Dan bagusnya lagi. Tadi juga kalau misalkan. Bisa kita sama-sama simak gitu ya. Itu semua jadi. Bahan untuk kita lebih bersyukur. Gitu. Nah. Ini aku ada pertanyaan lagi. Anak-anak kan udah mulai remaja nih. Apalagi yang pertama udah 13 tahun ya. Iya. Nah. Kalau misalkan. Nanti mulai ada teman dekat yang datang ke rumah. Akhirnya mulai ada pacaran-pacaran. Khawatir gak Papa Oka? Paling kan saya pengen rencana pengen beli anjing galak lebih banyak aja sih. Tapi so far gimana? Udah mulai menemukan fase-fase seperti itu kah? Jangan kan yang pertama. Yang kedua juga udah. Disamperin. Cowok loh anak saya tuh. Kedua. Iya. Cara kita menyikapi. Kalau ada. Anak udah mulai ada crush dia. Bahasa anak-anak yang serang. Keras. Yang pertama kalau menurut aku. Kita patut syukuri dulu ya. Bahwa. Sekali lagi bersyukur. Mereka punya. Ada yang suka. Mereka udah punya rasa. Kepada lawan jenis. Itu yang harus kita. Garis bawahi dulu. Terus yang kedua. Apa yang. Harus dilakukan nih. Mereka itu ya. Kita kasih. Kayak clue-cluenya lah gitu. Sebaiknya ya. Apa ya kalau dibilangin. Bisa jadi guidance. Bisa jadi batasan gitu ya. Ya harus punya. Borderline ya. Ya borderline. Gak apa-apa juga sih maksudnya. Ya apa. Ya apa. Yang penting gak mengganggu. Ya. Aktifitasnya mereka masing-masing. Kita gak. Mempermasalahkan kalau. Ternyata nanti. Mereka. Ada timbul rasa. Itu kan manusiawi banget. Iya. Justru kalau gak punya rasa tuh malah. Kasian gak sih gitu kan. Gak apa-apa. Palingnya nanti ada. Batasnya. Terus. Dia mau. Membicarakan tentang itu. Justru karena gak strict parents. Jadi mungkin malah bisa. Terbuka ya anak-anak. Harapannya begitu ya. Semoga aja. Kan itu kayaknya semua. Pemasaran orang tua adalah. Berharap anak-anaknya itu mau terbuka sama orang tua kan. Tapi kan. Gak semua anak bisa. Terbuka juga. Tapi kita sih. Selalu ngingetin sih. Tapi kalau ada apa-apa tuh cerita. Sama mama sama papa. Gitu. Kalau kamu malu sama papa. Ya udah sama mama. Kalau kamu malu sama mama. Ya udah ngomong sama papa. So jangan sama orang lain. Gitu. Orang lain. Kan kalau orang lain itu. Ya cuman sebatas orang lain. Gitu. Kadang-kadang orang lain itu gak seneng. Lihat kamu seneng gitu kan. Ya. Tapi orang tua itu kan selalu. Paling aman ya. Paling aman lah. Buat dia bercerita tentang segala hal. Oke. Nah. Kira-kira nih. Gimana cara. Papa Oka dan mama Rara. Mengajarkan kasih sayang ke anak-anak. Kalau aku sih. Tadi dia bener. Physical touch aku peluk. Aku. Aku manjain gitu. Peluk. Aku cium. Aku peluk. Itu. Salah satunya ya. Cara. Terus aku. Dengan. Bicara. Kalau aku tuh. Selain aku. Ngomongin langsung. Aku sayang sama mereka. Gitu kan. Ya sama. Misalnya dia suka. Cemilan apa. Aku kasih. Gitu. Kalau dari Papa Oka gimana? Yang. Ngelatih. Rasa-rasa. Yang mirip. Kayak rasa sayang. Kayak misalnya. Rasa empati gitu ya. Itu. Kita. Berdua kemarin. Memutuskan. Untuk. Mengelih. Dogi. Oke. Ini cara ya. Iya. Bener-bener putusannya dia sih. Iya. Itu kan. Kalau. Kalau. Kita. Memelihara. Hewan. Hewan peliharaan. Itu kan. Memiliki tanggung jawab besar. Kayaknya dia. Bisa haus. Bisa kelaparan. Bisa kesepian. Lebih ngerawatnya gimana gitu ya. Gimana. Itu. Percaya atau enggak. Itu ngelatih sih. Ngelatih. Kita jadi punya. Empati. Anak. Jadi. Pengen. Oh iya. Pulang rumah gitu. Jadi. Bukan. Bukan sesuatu yang. Pilih. Yang. Hewan peliharaan. Cuman. Buat. Main doang. Cuman doang enggak. Iya bener. Tapi. Mereka berarti ikutan ngerawat juga ya. Kayak. Belajar tanggung jawab juga berarti kan. Iya. Satu lagi tambahannya. Kita punya anjing yang. Suka ngerusak. Oh iya. Ngerusak mainan. Kesayangan. Oke. Nah itu dia kesel banget tuh. Sama si anjing ini kan gitu. Tapi tetep. Gimana caranya dia punya rasa kesel. Kesel banget. Tapi dia sayang sama itu kan. Bingung juga kan. Jadi dia kayak belajar untuk. Belajar manage emosinya sendiri ya. Dengan dewasa. Dengan cara seperti itu. Yang terjadi. Terus kamu gimana nih marah. Mau dibuang aja anjingnya. Mau di. Yaudah kasih orang aja ya. Kayak gitu. Dia bingung sendiri. Oke dia marah. Saat ini dia marah. Kasih orang aja gitu. Tapi. Apa. Beberapa waktu kemudian. Dia udah punya. Rasa kasih lagi gitu kan. Dimana kayak. Oh yaudah kasihan. Dia begini. Dia begitu kan. Pasti dia udah mulai. Tahu bahwa. Mengerti bahwa. Walaupun dia ngerusak. Tapi tetep sayang. Ya begitu kan. Kayak orang tua kan. Iya. Senyebelin apapun anaknya. Kita tetep sayang. Dia juga belajar itu kan. Iya. Kalau marah tuh. Marahnya kayaknya bisa. Bisa redup. Dalam waktu berapa jam gitu ya. Ya udah. Kita harus. Tahu kalau. Yang namanya rasa marah. Rasa itu. Cuman sementara ya. Ya sementara. Temporel gitu. Jadi. Harus sanggup. Memanage. Itu semua. Iya emang. Emang kadang. Kalau buat anak atau remaja itu. Ngelola emosi itu. Nggak mudah. Tapi berarti dari sini. Kita bisa belajar. Ternyata. Mempercayakan anak. Untuk memelihara hewan. Bisa jadi. Cara gitu ya. Oke. Itu dia tadi. Obrolan singkat kita. Bersama Papa Oka dan Mama Rara. Terima kasih Oka dan Mama Rara. Waktunya. Sudah meluangkan waktu hari ini. Jangan lupa Papa Mama milenial. Baca terus popmama.com. Karena nanti akan ada Papa Oka dan Mama Rara. sebagai milenial couple of the month di edisi Februari 2023. Bye bye. Bye.